Niko, ingat gak? Tadi kita di awal kan kita udah ngomongin pelajaran apa yang kamu paling sukai di sekolah. Matematika. Kamu paling suka matematika? Yakin kamu suka matematika? Jangan ngomong dulu deh. Kita lagi di depan para juara-juara Olimpiade Matematika Internasional. Selamat pagi adik-adik. Dan juga ada gurunya Niko. Selamat pagi Pak Ridwan Hasan. Selamat pagi Pak Ridwan. Oke, Pak Ridwan Hasan ini adalah seorang pendiri klinik pendidikan MIPA atau KPM ya. Dan adik-adik ini adalah para peraih medali emas dari Olimpiade Matematika Internasional. Haduh, perkenalan diri dulu dong. Ini dari sebelah karan saya. Nama siapa? Nama saya Irvan Urani Aziz. Irvan. Lalu ada? Stan V. Stan V. Lalu ada? Jason. Jason dan? Adriansa. Adriansa. Jadi panggil Ian. Oke, ini kalian kelas berapa semuanya? Saya kelas 2 SMP. 2 SMP. Saya kelas 6 SD saat lomba. Saat lomba sekarang? Sekarang 1 SMP. 1 SMP. Oh, berarti tahun lalu ya, lombanya? Tahun sekarang. Dan kemarin kan udah peralihan, Zih. Oh iya, aduh, maklum udah lama gak sekolah. Maklum udah lama gak sekolah. Oke, lalu Jason? Jason. Kelas 8 atau 2 SMP. Oh, 2 SMP. Kemudian? Mas Lomba 3 SMP, tapi sekarang udah SMA sekarang. Sekarang udah SMA. Oke, luar biasa. Mas semua ya? Iya. Mas Irvan, Mas Jason, Mas Niki. Kamu juga Mas Niko. Mas Niko, Mas Ridwan. Oke, Faridwan lalu saya mau nanya, Bapak udah berapa lama mendidik anak-anak ini memang minatnya untuk menekuni bidang matematika dan IPA, lalu memang passionnya dimengajar atau gimana sih Pak awalnya? Yang jelas, saya mendidikan KPM itu 16 April 2001, dan saya mendidik anak itu terus terang melihat juga potensinya. Kalau memang dia potensinya di matematika, saya kembangkan. Dan saya melihat juga hal yang sangat penting itu adalah perilaku anaknya juga kita bina. Karena saya seru bilang bahwa kesuksesan anak juga faktor yang mempengaruhi adalah perilaku gitu. Perilaku. Dan semangat belajar itu sama itu. Jadi sistem mengajarnya gimana tuh Pak? Apa anak-anak ini memang harus, jadi ibaratnya ikutan les gitu ya, bayar per bulan atau gimana? Yang jelas kalau les di kita, bayarannya sih ikhlasnya. Nah, terus sistem mengajar kita, kita gunakan sistem matematika nalaria realistik gitu. Jadi lebih ke arah nalar yang ditekankan. Oke, itu seperti apa nalaristik? Apa proses belajar yang mengajarnya agak lama atau seperti apa? Jadi kalau matematika nalaria realistik itu, jadi proses di mana nalarnya itu dikembangkan. Jadi soal-soal itu yang arahnya berpikir, tidak hanya berhitung tapi lebih ke arah berpikir. Dan ternyata itu punya efek juga ke pembelajaran yang lain. Oke. Nah sebaiknya kapan nalaristik itu diterapkan atau diajarkan kepada anak-anak? Sebaiknya dari mulai kecil ya, semacam prakteka pun sudah kita ajarkan mereka itu berpikir nalar. Oke. Dan itu hukumnya istilahnya itu tidak harus dengan angka saja. Tapi dengan misalkan anak itu misalkan, kamu harus melakukan ini karena alasannya itu. Itu kan bernalar juga. Tidak harus angka. Nah salahnya kita itu kadang-kadang mengenalkan dengan angka. Sehingga anak stres. Oh gitu. Tuh jadi stres. Jadi stres benar. Saya mau tanya sekarang sama Irfan. Irfan dari awal emang suka matematika? Apa setelah ketemu Pak Ridwan jadi suka matematika? Pertamanya suka terus waktu masuk ke KPM langsung jadi lebih fokus ke dalam matematika. Jadi lebih suka lagi. Jadi semakin suka lagi. Yang lain gimana? Ada yang tadinya nggak suka? Siapa yang tadinya nggak suka? Oh ada sih. Nggak ada? Oh berarti awalnya emang? Udah niat. Udah niat? Udah niat. Emang pengen ikut olimpiade? Dari pertama pas kecil udah kelihatan gitu. Mau ya angka terus gitu. Pengennya angka terus? Emang kamu ngapain waktu kecil yang ngeliat angka terus? Ya kayak gitu-gitu lah. Semang ngitung. Kalau berhitung-hitung suka. Terus apa yang lain? Oh yang lain? Jason, Ian. Dari kecil emang udah minatnya kemat gitu. Gimana? Dari kecil emang minatnya tuh matematika. Matematika. Sama Adrian juga ya. Matematika ya. Oke ini setelah kalian mendapatkan medali emas dan mengharumkan nama Indonesia. Apa yang kalian rasakan waktu itu? Masih kecil dapat emas gitu kan. Mengalahkan beberapa negara yang lain juga Pak ya. Susah nggak sih ininya pesaing-pesaingnya? Susah. Dari mana aja ini lawan-lawan kalian yang paling berat? Banyak kan dari Cina, Taiwan, Singapura, Malaysia. Waktu ini Pak di mana olimpiadanya? Singapura yang ini. Di Singapura ya? Berapa hari di sana Pak prosesnya? Empat hari tiga malam lah. Empat hari tiga malam. Pokoknya kegiatannya empat hari tiga malam. Nah ini kan yang dikirim orang-orang pilihan itu menseleksinya seperti apa itu Pak Rituan? Yang jelas kita ini punya yang namanya lomba KMNR untuk menyeleksi peserta ini. Itu tahun ini dari delapan puluh ribu orang. Lalu disusutkan jadi? Yang terakhir itu ya kita kirim tinggal seratus sembilan orang. Wow. Jadi itu ada tesnya lagi ya Pak ya? Ada tesnya lagi. Tiga tahap tesnya. Ini ada range usianya nggak sih Pak untuk ikut Olimpiada Matematika ini? Untuk yang lomba di Singapura ini lombanya dari kelas tiga SD sampai kelas sebelas. Nah ini kita buat lomba itu per kelas. Mereka bertandingnya per kelas. Oke. Nah ini KMP sendiri ini kan rata-rata pada suka matematika nih. Nah saat ini ada yang tidak suka matematika itu pendekatannya seperti apa nih Pak? Benar Pak. Nah betul. Saya tuh di tempat saya itu ada kelas reguler sama kelas khusus. Kelas reguler itu anak yang mungkin tidak suka matematika. Pendekatan yang kita lakukan itu pendekatan disebutnya penyetaraan egososial. Jadi kita harus merasakan berasa seperti teman anak tersebut. Sehingga anak tersebut ketika belajar matematik seperti bermain. Dan jangan dipaksakan juga dengan angka terlebih dahulu. Tapi buatlah dia menyenangi matematika dalam hal berpikir dan bergaulnya. Makanya saya sering bilang saya punya ilmu metode matematika tanpa angka. Metode matematika tanpa angka? Ya. Gimana tuh Pak? Terus berapa lama proses pengenalan itu Pak? Apakah harus instan atau butuh waktu tiga bulan gitu? Itu proses ya tergantung ini masing-masing. Jadi metode matematika tanpa angka itu begini. Ketika misalkan lampu merah, misalkan kita harus berhenti. Misalkan mobil berhenti, kita nyebrang. Itu kenapa harus seperti itu? Kan aturannya lampu hijau berangkat. Nanti mereka memahami aturan, kemudian kita kasus misalkan. Kalau jalanannya macet, lampu hijau apa yang kita lakukan? Jadi biarlah mereka tuh berpendapat. Walaupun tidak angkat, tapi mereka berpikir. Oh, jadi pelatihan alara dari situ ya Pak ya? Iya, seperti itu. Oke, Pak Ridwan saya mau tanya. Ini kan tadi Bapak bilang mendirikan klinik pendidikan MIPA ini, sekarang boleh seikhlasnya gitu anak-anak ini. Emang sebetulnya tujuan awal Pak Ridwan ini apa sih Pak? Terus serang, ini mungkin terlalu idealis. Saya bikin les ini dengan bayaran seikhlasnya, tujuannya ingin masuk surga. Aduh, mulia sekali. Mulia sekali. Dan kau boleh tahu ini sudah berapa banyak Pak cabangnya? Awalnya dari mana? Awalnya di Bogor, sekarang sudah punya cabangnya 10. 10? Ya. Nah, Pak Adrian sendiri atau bagaimana untuk membantu anak-anak memperkenalkan matematika secara nalar ini? Awalnya. Yang jelas awalnya sendiri, kemudian kita nyari teman-teman yang mau juga berjuang dan berkorban, karena terus sedang bayaran seikhlasnya juga banyak yang tidak mau. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bergabung di Bogor sendiri 170 guru dan 35 karyawan. Dan ini semua suka rela Pak? Niat semuanya suka rela, cuman sekarang alhamdulillah dengan sistem ada semacam subsidi silang ya. Jadi guru-guru juga dibayar normal, walaupun normalnya semua kemampuan kita. Maksudnya ada, kalau dulu tuh dibayarnya benar-benar sesuai dengan uang kropak, kadang-kadang ongkosnya dengan gajinya, besaran ongkosnya daripada gajinya. Aduh, tapi tujuannya sudah mulia. Sudah mulia sekali. Tapi Niko, kamu penasaran nggak sih gimana anak-anak ini bisa ketemu sama Pak Ridwan? Coba dari Ian gimana ceritanya? Awalnya ketemu Pak Ridwan. Dulu kalau saya di sekolah SD saya, ada seleksi KPM juga. Nah, jadi saya yang ikutin KPM itu dari kelas 3 SD, itu sudah mulai KPM. Nah, abis itu kan dari sana kan belum sempat ketemu Pak Ridwan, baru sekitar kelas 4 atau kelas 5, mulai pindah ke Bogor. Nah, di Bogor itu saya baru mulai ketemu Pak Ridwan ya. Oke. Ada yang cerita lain ketemu Pak Ridwan di luar sekolah? Tes? Kamu di mana? Dulu pertama kayak kan udah kayak orang tua udah liat-liat di matematika gitu kan. Terus untuk dikembangkan jadi beli buku gitu. Beli buku latihan gitu soal? Ada satu buku yang susah yaitu buku Pak Ridwan gitu dulu. Oh. Terus karena susah? Jadi kamu pengen ketemu? Jadi dulu beli bukunya banyak ke Bogor. Dulu ketemu sekretarisnya Pak Ridwan gitu. Oh gitu. Uh, kayak gini nih Niko jadi murid. Kalau misalnya nemu buku susah, jangan ditinggal tidur bukunya. Harus didatengin malah yang lulus bukunya. Hebat. Nih, kamu jadi contoh anak-anak Indonesia lainnya nih. Kemudian ini, apa? Siapa? Irvan. Awalnya gimana? Saya ketemu Pak Ridwan waktu kelas 7 saya masuk KPM. Langsung di kelas yang di Bogor. Oke. Kalian ada perubahan gak sih setelah ikut KPM sama sebelum ikut KPM? Untuk prestasi di sekolahnya gimana? Masih, pasti. Pelajaran matik-matik aja. Iya, jangan-jangan. Yang dipelajari. Pelajaran Bahasa Indonesia tetap mengerjain soal aja. Pelajaran yang lain gak peduli. Enggak kan? Iya enggak? Enggak juga. Enggak juga. Tetap belajar semuanya. Oke. Pak Ridwan, ini kita pengen tahu sih soal-soal yang biasanya dikerjakan anak-anak ini. SD gitu kan, SMP gitu. Iya, tipe soalnya seperti apa Pak? Nalar gitu. Terus terang kalau bicara olimpiade, soal itu ada geometri, aljabar gitu kan, teori bilangan. Cuman kalau kita di KPM tuh buat soal itu yang arahnya bernalar yang ke arah soal-soal cerita. Oke. Walaupun di soal olimpiade tidak semuanya seperti itu, tapi kita buat sih untuk anak-anak KPM tuh lebih arahnya ke arah-arah cerita. Sehingga nalarnya terasa. Karena kalau misalnya langsung angka, khawatirnya anak-anak yang tidak suka angka sudah takut duluan gitu. Oke. Boleh Pak Ridwan kasih contoh ke kita? Seperti apa sih itu? Soalnya. Itu hitungannya? Kasih contoh ke kita? Kamu yakin? Kasih contoh ke mereka aja? Iya, kasih mereka lah. Kita juga ikut lah. Iya, kita juga ikut. Semoga lah semuanya gitu. Melatih nalar. Oke Pak, boleh Pak. Munggu, Pak Ridwan. Saya pengen juga ngerasain. Ada soal yang olimpiade cuman ya. Ah, olimpiade? Ya, boleh-boleh. Ditulis mungkin Pak Ridwan? Oke. Sudah siap ini? Mungkin Jisi bisa dibantu Pak Ridwan? Kita kan disini aja. Sini Pak Ridwan, silahkan Pak. Ada spidolnya. Kalau gitu menulis. Tulisan saya mungkin ini ya, terlalu bagus. Oh, terlalu. Jadi mungkin ini apa? Saya... Bacakan. Bacakan saja. Oh iya. Isirannya tuh. Catat nih kok, catat. Catat ya. Ya, saya buat ininya sedikit. Contekan. Ya, boleh. Nah, yang di rumah, kalau mau ikutan menghitung, silahkan diperhatikan pertanyaan atau soal dari Pak Ridwan ya. Istilahnya... Adek-ade juga kalau mau mulai hitung gitu. Wah, memang ada tangkep di otak. Iya, makanya kita lihat. Oke. Istilahnya ada toko coklat nih. Istilahnya dia menjual coklat enak dengan tiga jenis coklat. Enak nih, mau coklat. Jadi ada satunya tuh 6 bungkus isinya tuh coklatnya tuh. Oke. Terus ada yang 9 bungkus sama 20 bungkus. Jadi isinya 6, 9, sama 20. Yes. Nah, ini tuh orang bisa beli jumlah sesuai dengan kombinasinya. Misalkan kalau kita mau beli isi 50 coklat, itu bisa beli yang 20 bungkus satu. Itu kan, yang 6 bungkus lima. Jadi dapet yang namanya 30, maaf, 50 coklat. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan mau beli 35 coklat, kita bisa beli yang 21, 91, terus sama yang 6 buah satu. Jadi kan 35. Jadi isinya kita tuh beli coklat jumlahnya itu dengan menggunakan bungkus-bungkus yang ada. Oke. Bungkusnya 6, 9, dan 20 tadi. Iya, betul. Isinya gitu. Pertanyaannya, barang-barang banyak coklat yang tidak bisa dibeli dengan jumlah bungkus itu. Berapa banyak coklat yang tidak bisa dibeli? Jadi kadang kita untuk memahami soalnya juga bingung. Aduh, soalnya mana nggak bisa dibeli lagi ya? Kalau tidak punya uang. Aduh, gimana nih kok? 6, 9, 20, 6, 9, 15, 6, 2, 35 kan boleh. Berarti di luar angka itu dong? Iya, di luar angka itu. Angka apa? Angka. Ya. Yang paling banyak. Oh, yang paling banyak? Yang paling banyak. Kan misalkan kita bisa beli jumlah 15 dengan 6 tambah 9, gitu kan ya. Jumlah 29 bisa 20 tambah 9. Ini yang tidak bisa. Yang tidak bisa, ya 25 kali ya? Iya. Tapi yang paling besar loh. Paling besar, berarti sampai range 20. Saya ngerah saya ini. Ngerah? Oke, mungkin ada yang bisa bantu? 78 juga nggak bisa. Saya sekit... Saya... Ah, tahu lah. Coba, coba, tolong. Pokoknya di luar angka tinggi. Coba, kamu maju. Ada yang bisa jawab? Maju ke depan, Nek. Oke. Wah, wah. Pak, jadi setiap hari soalnya dilatihnya ke soal-soal tipe yang seperti ini nih? Ya, ada tipe seperti. Tapi kalau sudah memang bicaranya olimpiade, kita sudah lari ke aljabar, geometri. Integritas. Tapi kan Pak, kalau misalnya anak-anak umur kelas 6 SD, kelas 2 SMP gitu, kan ada pelajaran yang belum mereka pelajarin gitu. Baru pelajaran di SMA. Itu gimana? Terus terang kalau kita memang fokusnya ke pelajaran di sekolah, tapi kalau mereka mau belajar sendiri, kita sih tidak melarang gitu. Makanya mungkin ada anak-anak yang sudah terampil pelajaran yang SMA walaupun dia masih SMP, karena memang kreatifitasnya sendiri. Oke. Ini ya, dicoba, dijauh oleh Irvan. Ada paket 1 isi 6, paket 2 isi 9, dan paket 3 isi 20 permen. Coklat lah, anggap seperti itu. Irvan lihat ke ini, Pak, nanti. Nah, gitu. Biar. Setiap bilangan, teman-teman, kamu boleh kita mempunyai 6 bilangan berurutan. Jadi? 15, 20. Ya, Irvan, kamu jangan tulis, kamu ucapin aja. Ucapin aja, kan? Tulis alamatnya aja. Langsung jawab aja? Langsung jawab aja. Jadi kan, kalau kita sudah punya 6 bilangan yang berurutan, semua bilangan dapat kita bentuk, karena nanti kita tambah 6 terus. Oke. Nah, nanti kita lihat, kalau 6 sama 9 itu, kan habis dibagi 3. Nah, tapi 6 sama 9 ini nggak bisa buat angka 3, tapi semua bilangan kelipatan 3 yang lain bisa dibuat. Betul. Nah, terus kalau 20 itu, kalau dibagi 3, sisanya 2. Ya. Karena kita ingin bikin 6 bilangan berurutan, pasti harus ada yang sisanya, harus ada yang ketika dibagi 3, sisanya bukan, harus ada bilangan yang nggak habis dibagi 3. Jadi kita harus pakai 20. Nah, untuk yang bikin sisanya 2, kita harus pakai 20. Untuk yang bikin sisanya 1, kita harus bikin 20 tambah 20. 40. 40, kan kalau dibagi 3, sisanya 1. 43 dong, rupanya. Iya. Jadi, setelah itu, berarti bilangannya itu pasti lebih dari 40, kan? Iya. Nah, karena 3 itu nggak bisa kita buat dari 6 sama 9, berarti yang maksimal yang nggak bisa kita bentuk itu 43. Karena sisanya itu dapat kita bentuk dari ketiga bilangan ini. Oh, gitu. Masih ramudeng kok ya, ramudeng modar. Ikut aja langsung ya, KMP. Wah, keren juga. Itu paling gampang mungkin, Pak, ya? Iya. Irfan, silahkan duduk kok. Ini termasuk lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Ini pernah, ini keluar nih di soal Olimpiade kalian kemarin? Olimpiade kemarin keluar. Teman-teman keluar nggak soal ini? Kayaknya nggak ada soal yang lain. Ada pernah keluar di Olimpiade yang, di event yang lain. Oke. Oke. Aduh, sebenarnya saya ingin satu pertanyaan lagi sih sebenarnya. Kita kelamaan sih tadi. Iya, 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 nggak bisa jawabnya. Nggak bisa jawab. Tapi, Pak, setelah-setelah, ini kan Olimpiadanya baru minggu lalu ya? Iya. Jadi anak-anaknya juga baru pulang. Iya. Next-nya akan ada Olimpiade lagi nggak sih, Pak? Mungkin dong, bukan skala internasional atau mungkin nasional ada pertandingan lagi? Yang jelas, hari ini pun saya mau berangkat ke Hongkong untuk ada lomba internasional juga. Wah, hari ini? Iya, dengan siswa yang lain. Oke. Yang jelas, lomba Olimpiade itu banyak ya, dari mulai nanti bulan depan juga ada yang namanya, maaf, bulan November ada yang namanya IMSO, terus kemudian ada yang namanya ITMO, itu terus terang lomba-lomba yang memang dihususkan untuk anak-anak SD dan SMP kebanyakan seperti itu. Oke, kalau gitu saya, kita doakan semoga yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Dan meraih emas juga, dan cita-citanya juga akan tercapai ya. Iya, oke. Terus meraih emas ya, adik ya? Iya, terus buangkan nama Indonesia. Terima kasih Pak Ridwan, dengan cita-citanya mulai sekali. Makasih banyak Pak, makasih adik-adik. Seru ya? Bukan cuma matematika aja, Niko, yang seru. Karena ada berbagai informasi menarik juga tetap akan hadir, jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Ih, bukan Москвu. Niko, yang bisa saya Terima kasih.